Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semuanya Semoga di hari ini kalian semua baik-baik aja Sehat-sehat selalu ya Oke pada pembahasan kita kali ini adalah Bagaimana sih caranya Kita menggacorkan murai batu yang baru pastol teman-teman Oke untuk itu kita akan kupas tuntas selanjutnya Ada yang bertanya kepada saya Mas kenapa sih murai pastol saya ini Di rumah itu lebih banyak ngeriwik Dan jarang sekali ngeplong Boro-boro pastol tersebut ngeluarin materi gitu ya Nah permasalahan seperti ini Sebenarnya bukan dibilang masalah ya teman-teman Itu hal yang wajar Pastol baru pastol ya Mereka baru selesai mutasi Dan juga mereka masih muda Sehingga birahinya belum maksimal Itu bukan masalah teman-teman Nah tapi memang Biasanya Itu balik lagi bagaimana tergantung rawatan kita di awal Rawatan dari masa trotol Dan pada saat murai tersebut Resmi menjadi pastol Sekaligus Ini juga mencirikan Bagaimana kualitas dari si burung tersebut ya teman-teman ya Bukan berarti burung yang tadi saya bilang Lebih banyak ngeriwik Jarang sekali ngeplong Dan juga jarang sekali mengeluarkan materinya Dianggap kurang bagus Itu tidak juga teman-teman Karena itu balik lagi ke karakter juga nantinya Kalau kita bahas ini akan jadi lebih panjang Nah tapi teman-teman Pada saat murai trotol itu mutasi ke pastol Jika dari awal teman-teman tidak memenuhi asupan kebutuhan yang tepat Seperti contoh Waktu trotol teman-teman rawat dengan IF nya Sudah ditakar-takar ya Kayak burung dewasa Dan pada saat mutasi terakhir bulu besar Malah teman-teman drop in IF nya Nah cara tersebut Itu akan menjadikan murai pastol kita Yang seharusnya membutuhkan asupan protein dan nutrisi yang cukup Malah menjadi drop Sehingga pas otosebut jadi malas untuk berbunyi teman-teman Dan juga Lebih parahnya lagi Pada saat teman-teman merawatnya dari trotol Teman-teman jarang sekali menjemurnya Jarang sekali dijemur Dan juga jarang juga memberikan IF yang cukup tepat gitu ya Apalagi konsistensi yang sering saya bahas sebelumnya Teman-teman jarang melakukan proses tersebut Jadi wajar saja Begitu sudah pastol Pastol tersebut tidak Mau rajin untuk berbunyi Tidak mau ngeplong ya Lebih banyak ngeriwi Dan itu pun juga Burung sangat jarang sekali mengeluarkan materi-materi yang sudah kita latih Dari masa kecilnya Oke teman-teman Ini adalah cara saya ya teman-teman Saya disclaimer dulu Ini adalah cara saya Setiap orang atau setiap perawat itu mempunyai caranya masing-masing ya teman-teman ya Jadi mungkin disini saya hanya sekedar berbagi aja Kalau misalkan masuk di logikanya teman-teman silahkan diikutin Kalau tidak masuk ya di skip aja ya teman-teman ya Oke Nah cara pertama Mungkin sedikit ekstrim ya teman-teman ya Tapi ya middle ya Middle extreme lah ya Cara pertama ini middle extreme Dan konsekuensinya Kalau teman-teman nanti kebablasan Itu bisa menjadi permasalahan yang baru Ya Tapi kalau teman-teman bisa melihatnya Dengan tepat Dan buru-buru langsung disesuaikan Itu malah menjadi progres yang cukup cepat nantinya Oke Nah cara pertama adalah Penuhi semua asupan IF nya teman-teman Pada saat murai trotol kita itu Mutasi terakhir mau ke pastol ya Jadi semuanya kita naikkan teman-teman Kayak jangkrik kita naikkan 1-2 kali lipat Dari trotolnya Dan juga kita tambahkan additional IF nya Misalkan sebelumnya kita cuma kasih kerotok seminggu 1 kali Ya kita naikkan jadi seminggu 3 kali Atau bahkan 2 hari sekali tiap pagi Ya Lalu kita tambahkan juga cacing Yang biasanya gak pernah dikasih Ataupun cacing hanya dikasih seminggu sekali Ya kita tambahkan jadi seminggu 3 kali Teman-teman Atau jumlahnya saja yang ditambahkan cacingnya Misalkan 1 ekor Kita tambahkan menjadi 2 Menjadi 2 ekor Ya Jadi itu kita boost Tapi ini harus disesuaikan dengan Si burungnya juga ya Kemampuan burung untuk memakan juga Oke Nah Setelah itu Setelah kita boost Burung itu Kita kurangi justru durasi mandinya teman-teman Ya Durasi mandinya kita kurangin Biasanya 2 hari sekali Makan kita kurangin menjadi 1 minggu sekali teman-teman Oke Kenapa? Karena memang Tujuan kita adalah Bagaimana murai tersebut Benar-benar Justru tidak Kita stabilkan Ya Birahinya Karena kalau kita mandi itu kan justru Yang tadinya badan panas ya Ini jujur aja Kalau IF itu Secara logika saya Jika terlalu banyak Dikonsumsi oleh burung Itu akan membuat Badan burung itu Menjadi panas teman-teman Nah Sehingga Kalau kita mandikan Suhu tubuh yang ada di burung itu Akan dinetralisir Nah ini logikanya saya Sehingga pada saat Kita memakai cara pertama ini Justru kita kurangi durasi mandinya Tetap Tentu Kita tetap harus full krodong ya teman-teman Untuk memaksimalkan Proses dengan cara pertama ini Jadi benar-benar kita buat Semaksimal Semaksimal mungkin Burung itu Kita mentok-mentokin lah ya Bahasanya Kawan-kawan pemain itu Kita mentok-mentokin Ya Ini adalah untuk cara pertama Nah Kenapa saya bilang cara pertama Ini aman Untuk pastol Yang pertama adalah Cara Pastol itu Dari umur Mungkin ya ada yang pastolnya Resminya itu Di umur 5 bulan Ada juga standarnya Secara general adalah Umur 6 bulan ya Umur 6 bulan baru resmi Baru mentok semua Ekornya Nah Di umur segitu teman-teman Itu Birahinya masih Kurang ya Masih Jadi birahinya itu Masih belum Sampai ke tahap Yang maksimal Kenapa Karena memang Hitungannya burung tersebut Masih kecil teman-teman Masih muda Ya Birahinya itu Masih belum Stabil Masih belum Maksimal Gitu ya Umur Sembilan Sampai 10 bulan Murah itu Baru mulai Birahinya menjadi Birahi dewasa Teman-teman Begitu ya Prosesnya adalah Seperti itu Jadi makanya saya bilang Dari baru pastol Cara pertama ini Masih dikategorikan Aman Ya karena Birahi burung Itu belum ada Birahi Kawinnya Birahi kawin itu Baru nanti Akan terlihat Itu di umur Delapan Sebilan Sepuluh Teman-teman Jadi waktu kita itu Gak lama untuk Untuk bisa membus Ya Birahi burung ya Birahi burung Agar burung tersebut Mau Gampang Gacornya Gitu ya teman-teman Ya Nah setelah Cara pertama itu Kita lakukan Itu juga kita harus Pantau Teman-teman Ya kita harus pantau Progresnya Tingkat kegacorannya Jika burung Sudah mulai gacor Burung sudah mulai Ngeplong Sudah mulai berani Ngeluarin materi Ya walaupun Cuma 1-2 kali Di rumah Dia keluarin Itu udah cukup Teman-teman Ya dan juga Fighternya sudah mulai Respon Fighternya sudah mulai Oke Ya karena kita Nandainnya itu adalah Di respon ya teman-teman Respon itu bisa Macem-macem caranya Bisa misalkan Kita pancing sedikit Ya dengan Suara murai Dia responnya Mulai oke Atau Murai tersebut Mulai merespon Jika ada suara-suara Membisingkan dia Teman-teman Itu udah bagus Menurut saya Respon seperti itu Udah bagus Mulailah teman-teman Mengurangi Extra fooding ya Tapi jangan dikurangi Langsung Bertahap juga Teman-teman Ingat jangan dikurangi Langsung Harus bertahap Oke Lalu ada juga Proses penyemuran Proses penyemuran Di cara pertama ini Harus Dilakukan teman-teman Kenapa Karena Waktu itu kita Push Kita Maksimalkan IF nya Artinya apa Potensi burung itu Untuk berlemaknya Tinggi teman-teman Kita full krodong Kita kasih IF nya Berapa ya Banyak ya Macem-macem gitu ya Sehingga potensi Dia untuk Berlemaknya Itu tinggi Artinya kita harus Mem Siasati Dengan cara Penyemuran ya Teman-teman Penyemurannya juga Harus dibalancing Jangan sampai Penyemuran itu Teman-teman Kurangin juga Oke Mandinya boleh dikurangin Untuk cara pertama Tapi penyemurannya Ditingkatkan teman-teman Oke Tetap penyemuran Harus secara bertahap Dan itu harus Di matahari pagi ya Teman-teman ya Oke Nah Cara kedua Ini lebih soft Teman-teman Kalau saya Dan lebih aman Lebih soft Dan lebih aman Nah Cara kedua ini Mungkin teman-teman Akan membutuhkan Waktu yang lebih lama Dibanding cara pertama Balik lagi Itu tergantung burungnya Kalau burungnya Fighternya tinggi Itu ya Gak butuh waktu lama Tapi kalau Fighternya rendah Kita pakai cara kedua Itu pakai Cukupnya Waktunya cukup lama Nantinya Oke Nah Cara kedua ini Teman-teman Gak perlu Just Atau tambahkan IF-nya Teman-teman Jadi tetap Disamakan aja Pada saat Waktu kita Trotol ya Kita tetap Lakukan cara yang sama Dan juga Teman-teman Untuk Mendongkraknya Nanti Itu Kita mainkan Di penyemuran Ya Jadi kita Kalau tadi kan Kita mainkan Di penyemuran Dan IF-nya Kalau yang Cara kedua ini Kita hanya mainkan Di penyemuran Lalu kita juga Mainkan di pengembunan Dan juga Mandinya Teman-teman Jadi standar aja Gitu ya Kita embun Pagi-pagi Setelah embun Kita angin-angin sebentar Mata hari terbit Kita jemur Setelah kita jemur Mau mandinya Pagi atau sore Ya kita monggo aja Jadi tidak ada cara khusus Tidak ada effort-effort Yang berlebih Gitu ya Kita tetap sesuaikan Dengan cara Trotol Yang biasa kita lakukan Pada saat Ngerawat trotol kemarin Oke Ini cara kedua Lebih soft Lalu Cara kedua ini Ini kita Membiarkan burung itu Untuk mencari Birahinya sendiri Artinya kita tinggal Menunggu waktu Teman-teman Semakin cepat Burungnya Itu semakin bagus Artinya teman-teman Tidak pernah menunggu lama Tapi ada juga burung Yang memang Birahinya itu Memang butuhkan Waktu yang lama Misalkan Dia baru bisa Mau ngeplong Baru bisa Mau gacor Itu di umur 9 bulan Artinya Dari pastol 5 atau 6 bulan Teman-teman harus menunggu Sampai beberapa bulan Sampai menunggu burung itu Gacor dengan sendirinya Nah Cara kedua ini Lebih aman Dan lebih enak Untuk Kita Jalanin ya Untuk harian Rawatan Seperti biasanya Nah Namun Ada juga Di cara kedua ini Pada saat Kita Kemarin Hitungan Pemberian IF-nya Waktu masa ketotol Itu cukup tinggi Untuk kategori Murai dewasa Dan kita Tetap teruskan Pemberian IF itu Sampai dia Pastol Ya Pada saat Waktunya Pastol itu Sudah mulai Menunjukkan Birahinya Atau mulai Dapet birahinya Burung tersebut Sudah mulai Gacor Burung tersebut Sudah mulai Fighternya keluar Dan juga Mulai Ngotot Di rumah Dan lain-lain Dia akan Menyesuaikan Sendiri Teman-teman Biasanya Seperti itu Untuk cara kedua Dia akan Menyesuaikan Sendiri Secara Jumlah Bagaimana Cara kita Bisa melihat Murai tersebut Menyesuaikannya Nah Biasanya Teman-teman Misalkan Saya kasih Sepuluh Sepuluh Pastol tersebut Dan pada saat Dia sudah mulai Gacor Dor Murai itu Akan mulai Males Memakan Sesuai dengan Yang biasa Kita kasih Misalkan Dia sering Lebih Menyesakan Dua ekor Jangkrik Pagi dan Sore Atau Dia sering Menyesakan Tiga ekor Pagi dan Sore Dan Makannya Itu lama Jadi disisain Dua Tiga ekor Tapi makannya Nanti Dua jam Kemudian Atau Satu jam Kemudian Artinya Apa Itu Tandanya Dengan jumlah Yang biasa Kita kasih Burung tersebut Badannya Sudah mulai Panas Sehingga Dia sudah Mulai Enggan Untuk Memakan Sesuai Dengan Konsumsi Yang biasa Kita Berikan Nah Kita Sebagai Perawat Kita harus Menyesuaikan Kalau Dia Nyesain Tiga Dari Sepuluh Sepuluh Artinya Kita harus Kurangin Misalkan Mungkin Tujuh Tujuh Pagi Dan Sore Sehingga Dia Akan Lebih Tempat Untuk Memakan Jumlahnya Tidak Disisa Sisain Nah Itu adalah Jumlah yang Pas Untuk Tubuhnya Si burung Itu Kalau Misalkan Dia menguranginya Lebih banyak Misalkan Kita kasih 10-10 Dia gak Makan 5 Yaudah Kita Sesuaikan Teman-teman Karena Dengan 5-5 Burung Itu Sudah Gacor Nah Cara Kedua Ini Lebih Aman Dan Juga Lebih Enak Untuk Kita Apa Namanya Untuk Kita Rawat Setiap Harinya Jadi Kita Gak Perlu Effort Yang Berlebih Tapi Tetap Untuk Proses Penyumburan Tetap Sama Dengan Cara Yang Pertama Tetap Jumburan Pagi Dan Secara Bertahap Selama Pastol Selama Murai Tersebut Baru Meranjak Menjadi Pastol Nah Sebagai penutup Teman-teman Dari Cara Yang Biasa Saya Terapkan Di Murai Pastol Saya Tadi Itu Memang Sebenarnya Masih Banyak Cara-cara Lainnya Itu Pun Case By Case Kalau Saya Bahas Satu Per Satu Ini Bisa Satu Jam Lebih Bisa Dua Jam Video Ini Jadi Ini Adalah Cara Yang Secara General Yang Biasa Saya Lakukan Paling Gampangnya Bahasanya Dan Balik Lagi Teman-teman Setiap Cara Yang Kita Lakukan Itu Harus Disesuaikan Dengan Burungnya Teman-teman Sekali Lagi Saya Ingatkan Seperti Itu Kalau Burungnya Fighter Kurang Ataupun Ya Pokoknya Fighter Kurang Burung tersebut Ya Mungkin Cara Pertama Itu Lebih Tepat Untuk Dilakukan Karena Kita Hanya Membus Kita Memaksimalkan Apa Namanya Murai Tersebut Agar Bisa Lebih Potensinya Lebih Terlihat Gitu Ya Kalau Misalkan Murainya Fighter Sudah Tinggi Sejak Awal Ya Itu Sudah Tidak Perlu Pake Cara Pertama Cukup Cara Kedua Aja Kita Tinggal Terusin Dengan Rawatan Trotolnya Itu Sudah Cukup Kita Tinggal Nunggu Murai Tersebut Kacor Dengan Sendirinya Sekian Pembahasan Kita Kali Ini Kalau Teman-teman Ada yang Bertanya Seperti Biasa Tulis Di Komen Kalau Suka Silahkan Kalian Like Dan Share Thank you Oh Terima kasih telah menonton